Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya Nggak untuk hari ini aja sehatnya Tapi untuk hari-hari yang akan dilalui ke depannya Karena apa? Karena hari-hari ke depannya akan lebih tidak tertugas Jadi persiapkan diri kalian Jaga kesehatan, jaga kesabaran Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita dapat menyelesaikan Semua hal-hal yang kita lalui dengan baik Amin Ngomong-ngomong teman-teman semuanya Udah pada nonton film belum sih? Lihat-lihat di social media Sepertinya banyak film baru Yang keluar deh di sepanjang tahun 2021 Akhir ini sampai 2022 sekarang ini Dari mulai horror, drama, perselingkuhan, komedi Dan berbagai genre film Dan sepertinya sih dari respon di komentar-komentar Teman-teman yang udah pada nonton Filmnya worth it sih untuk ditonton Kayaknya filmnya diangkat dari berbagai latar belakang kisah nyata Dari penulisnya Sebelumnya kenalin dulu nih Saya Selina Vita, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah Seperti film Layangan Putus Film yang dibintangi Reza Rahadian, Putri Marino, dan Anya Geraldine memang banyak menarik kehatian publik Menonton seolah-olah berada di dalam film tersebut dan ikut merasakan emosi di setiap adegannya Perselingkuhan dan orang ketiga merupakan tema yang diangkat di dalam cerita ini Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang film Layangan Putus ini Ada banyaknya kita tahu dulu Apa sih pengertian film Sejarah film Film yang diproduksi pertama di Indonesia dan sebagainya Nah, film sendiri merupakan hasil cipta karya seni Yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni Untuk melengkapi kebutuhan yang sifatnya spiritual Unsur seni yang ada dan menunjang sebuah film Antara lain seni rupa, fotografi, arsitektur, tari, fusi sastra, teater, musik, pantonim, dan juga novel Film pertama yang diproduksi di Indonesia adalah Lus Tungkasarung Film ini diproduksi di Bandung pada tahun 1926 Kesuksesan produksi film ini tidak terlepas dari terlibatnya Bupati Bandung Yang pada saat itu adalah Wirena Takusuma V Film ini disebut juga sebagai acuan tonggak sejarah perfilman Indonesia Selain untuk hiburan Film berfungsi sebagai sarana informatif, edukatif, dan juga persuasif Seiring perkembangan teknologi Film juga mengalami perkembangan Film mulai mampu memproduksi berbagai macam genre yang bisa dinikmati Antara lain komedi, drama, horror, petualangan, animasi, dokumenter, keluarga, persahabatan, romantis, fantasy, trailer, dan lain-lain Di era yang memasuki 5.0 ini, semua orang bisa menciptakan sebuah film Dengan berbagai platform digital yang tersedia, siapapun bisa mengekseskan ide, gegasan, serta karyanya Perkembangan teknologi juga membuat siapapun yang ingin menonton film tidak harus ke bioskop Semua orang bisa mengakses film yang ingin ditontonnya Tentunya hal ini sangat mempermudah kita jika ingin menonton Dengan berbagai fungsi dan kemudahan yang tersedia Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan media ini Mereka menelan mentah-mentah apa yang ditampilkan tanpa menyaringnya terlebih dahulu Akibatnya menimbulkan berbagai dampak kepada mereka yang menelan mentah-mentah Apa yang mereka tonton tanpa menyaringnya terlebih dahulu Banyak dampak yang terjadi apabila kita menelan mentah-mentah sebuah film tanpa menyaringnya terlebih dahulu Seperti dampak secara psikologis, sosial, dan komunikasi Isu-isu sosial memang kerap kali diangkat menjadi jalan cerita sebuah film Setiap genre film mempengaruhi mental, emosi, dan perilaku penontonnya Salah satu bahasan dalam ilmu psikologi Di antaranya mengenai proses mental dan perilaku manusia Di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya Contohnya bisa berasal dari tontonan tayangan atau juga film Sebuah tayangan tentu dapat mempengaruhi psikologis penonton Mulai dari kondisi emosional, pikiran, bahkan sampai perilakunya Seperti Tidak dapat mengendalikan emosi, terlalu berimajinasi, mengalami gangguan kejiwaan, gangguan tidur, fobia, dan sering cemas serta agresif Contohnya seperti tahun 2020 lalu, seorang remaja berusia 15 tahun membunuh seorang bocah tetangganya karena terpengaruh film fiksi horor Pembunuhan itu dilakukan di rumah pelaku ketika korban sedang bermain dengan adik pelaku Seketika itu pelaku punya keinginan untuk membunuh korban Korban lalu diajak ke kamar mandi dengan alasan akan mengambil mainan Pelaku kemudian menengelangkan korban ke dalam bak mandi Pembunuhan itu terjadi pada kamis 2020 lalu Saat itu di rumah pelaku tidak ada orang tua Karena sedang menjual gorengan bersama ibu korban Korban lalu diajak ke kamar mandi dengan alasan akan mengambil mainan Pelaku kemudian menengelangkan korban ke dalam bak mandi Pembunuhan itu terjadi pada kamis 3 Mei 2020 Saat itu di rumah pelaku tidak ada orang tua pelaku Nah jadi pada kasus ini korban dan pelaku tetanggaan kenal dekat ya Jadi mungkin orang-orang sekitar tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah tetangganya sendiri Nah pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Pelaku ini sering menonton film horror Chucky Film Chucky adalah film bergenre horror Film tersebut menggambarkan karakter boneka mainan anak yang hidup dan membunuh Saat dimintai keterangan pelaku mengatakan tidak memiliki motif untuk membunuh korban Namun pelaku mengaku memiliki dorangan kuat untuk membunuh korban tersebut Mirisnya pelaku mengatakan tidak menyesali perbuatannya dan malah mengaku merasa puas Selain dampak psikologis Film juga mempengaruhi lingkungan sosial Seperti malas bergaul Labi suka menyendiri Enggan bertemu dengan orang baru Malas berinteraksi dan sebagainya Hal ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan dan pola pikir korban Orang tua harusnya mendampingi anak-anaknya ketika menonton film Bahkan yang sudah dewasa pun dapat terkena dampak negatif dari menonton film Banyak orang tua yang mengkhawatirkan akan dampak negatif dari kemajuan teknologi di era digital seperti sekarang ini Misalnya mengenai konten pornografi Paham radikal, berita hoaks, penipuan, dan lainnya Disinilah peran orang tua menjadi hal yang paling utama Kebanyakan orang tua tidak mau repot mengurusi anaknya dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya Mereka lebih memilih cara mudah dengan memberikan gadget kepada anaknya Supaya diam di dalam rumah dan tidak peluyuran bermain di luar Padahal, cara itu salah Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi melalui gadget Oleh karena itu, ada baiknya kita sebagai orang tua tidak memberikan tontonan tanpa pengawasan Kurban film juga tidak hanya terjadi kepada anak-anak Orang dewasa pun jika tidak mampu menyaring pesan dan film tersebut akan berdampak negatif bagi dirinya Jika hal tersebut terjadi, maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah Pergi konseling, psikoterapi, dan mengubah gaya hidup serta melakukan hal-hal positif Intinya, kita jangan malu untuk bilang ke orang sekitar Seperti keluarga, teman, atau kalau misalnya kita bisa menjumpai orang-orang ahli Seperti dokter, psikiater, dan orang-orang yang menurut kita cocok untuk konsultasi dengan hal apa yang kita hadapi sekarang Cerita ke teman-temannya atau orang-orang yang bisa dipercaya Kalau misalnya, aku habis nonton film ini, kok diri aku gini, kok diri aku gitu Kenapa aku habis nonton film ini, aku gak bisa, diri aku gak bisa terkontrol ya Itu bilang Pokoknya apa yang terjadi di diri kita, kalau misalnya udah berdampak ke arah negatif menurut kita Itu harus disampaikan, jangan dipendam Karena nantinya akan makin parah dan merugikan diri sendiri dan orang sekitar Nah, kalau ngomongin tentang film, pasti gak ada habisnya Dari jendrenya, filmnya, aktornya, aktor atau aktris yang memerankannya Film yang udah diproduksi atau Tapi gagal layang karena gak lulus sensor Dan sebagainya, kalau ngomongin tentang film, pasti gak akan ada habisnya Karena semakin maju Perkembangan zaman, teknologi Digital, media, dan sebagainya Mau tidak mau, kita harus mengikutinya Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman tentunya Akan ketinggalan Dan mungkin di tahun-tahun yang akan datang, kita yang menjadi korban film Karena tidak dapat menyaring informasi-informasi yang diberikan dari media, dari film ke kita Dan kita sebagai generasi milenial atau generasi Z Harusnya ya, harusnya kita yang bikin karya Bukan malah kita yang terdampak Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh menjustifikasi orang-orang yang terdampak film Karena itu bukan maunya, karena itu bukan kesalahannya Jadi semisah mungkin kita harus lebih peka Kepada lingkungan sekitar, kepada keluarga Mana tahu, orang-orang yang terdekat kita itu Yang malah terdampak Yang malah menjadi korban film Semoga bincang-bincang tentang film ini Bisa membuka mata kita, khususnya saya Agar lebih waspada dan hati-hati Akan dampak negatif dari film Dan semoga juga bincang-bincang hari ini bermanfaat Dan semoga hari kita menyenangkan untuk hari ini Dan untuk hari-hari selanjutnya Lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh